Saya masalah nggak dengan peramal-peramal di Indonesia? Nggak, nggak masalah! Kalian mau ngeramalin apa juga nggak masalah, gitu. Akan tetapi, kalau ini kelewatan. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjaraan akan ada di 2021. Penjaraan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin banyak. Nah ini, walaupun ini ramalan, walaupun ini ramalan, tapi impact-nya yang keluar ke masyarakat bisa menjadi sebuah nocebo. Apa itu? Yang tadinya damai-damai saja, tadinya tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Lalu berpikir, wah 2021 akan ada kerusuhan, kericuhan, riot nih, penjarahan nih. Nanti orang-orang yang negatif thought-nya, yang punya pikiran negatif, wah iya, rusuh nih kita nih, udah diramalkan. Secara politiknya mungkin pergantian presiden. Secara politiknya mungkin pergantian presiden. Bullshit tuh buat ramalan-ramalan nih, bullshit. Ini provokasi loh, provokasi. Preskon 2020 itu bahwa di tahun mendatang pergantian presiden di 2024, itu akan ada pergantian presiden, bukan presiden sekarang. Bukan 2021, tapi di saat nanti, pergantian presiden nanti di tahun 2024, akan ada ganti presiden. Lalu mengatakan bahwa presiden akan diganti, presiden akan terguling nanti. Ya, itu Anda mengatakan itu di satu video, mengatakan tahun 2021. Nah setelah saya ngomong di podcast saya, lalu terjadilah peralatan, diralat. Enggak, maksud saya pergantiannya adalah presiden di tahun 2024 nanti pergantian. Eh, kemon lah. Enggak, kalau Anda mengatakan itu, lalu Anda ralat presidennya nanti, maksud saya berubahnya tahun 2024. Itu bukan ramalan. Itu pemilu namanya. Bukan ramalan. Insiden pesawat akan ada, ada lambang warna merahnya, dan ada yang biru, cuman insidennya gak terlebat yang biru, tetapi ya, ada warna merahnya, bermasalah, dan ada korban jiwa. Setiap, setiap saat juga akan ada pesawat terbang jatuh. Kalau ramalan ada artis yang akan ketangkep, pasti akan ketangkep, itu saya udah ngomong. Dia mah, dia mah. Ngeramal gue aja salah menurut lo. Gue paling gusy tuh sama ramalan ramalan kayak gitu. Itu bohong. Bohong. Saya bilang itu bohong. Ramalan Anda bohong. Beredar heboh ramalan dari Mbak Yu, yang mengatakan bahwa akan ada pergantian presiden di tahun 2021. Kabar itu kemudian menyebar luas dan membuat gaduh dunia persilatan Indonesia. Pasalnya, pernyataan dari Mbak Yu tersebut dapat mengakibatkan chaos, dan juga menimbulkan kegaduhan yang besar di tengah Indonesia yang sedang dilanda duka ini. Kenapa saya berani bilang bohong? Dan apa saya gak takut bilang gitu? Di agama saya sekarang itu, gak boleh percaya begituan. Semua jenis ramalan, itu masuk dalam kategori syirik. Gak boleh. Dilarang. Ingat ya, semua ramalan-ramalan itu tidak diperkenankan. Mufatihul khaybi, artinya segala yang ho'ib itu hanya Allah yang tahu. Dan utusannya, setelah itu jangan percaya. Peramal-peramal, bohong dia. Di agama saya yang kemarin, gak boleh juga percaya hal seperti itu. Imamat pasal 11 E26 bagian B, dikatakan janganlah kamu melakukan telah A atau ramalan. Jadi... Baru-baru ini, ia mengklarifikasi terkait ramalannya, yang menyebut, pada 2021 akan terjadi pergantian presiden di Indonesia. Dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya, ia menunturkan pergantian presiden yang dia maksud akan terjadi pada 2024, bukan 2021. Bayu juga mengatakan bahwa masyarakat salah penafsiran mengenai ramalannya itu. Bayu menyebut, beberapa orang salah menafsirkan ramalan yang dibuatnya 2020 untuk tahun ini. Pada pergantian presiden dijelaskan akan terjadi di 2024, bukan 2021. 2024 ada ganti presiden, bukan yang sekarang lagi bukan 2021, serunya. Presenter Deddy Kobusier ikut menanggapi soal video ramalan dari Bayu yang viral di media sosial. Dalam ramalannya, Bayu menyebut, akan terjadi kericuhan besar, kerusuhan, hingga pergantian pemimpin di Indonesia pada 2021. Deddy menilai video ramalan tersebut justru akan memberikan dampak negatif terhadap masyarakat Indonesia. Ia juga menyarankan agar Mbak Bayu meminta maaf kepada publik atas ramalan yang pernah dibuatnya. Sudahlah, mendingan minta maaf. Mengakui itu, saya asal ngomong, sudah beres, selesai di sana. Ngakuin aja, saya salah ngomong, kata Deddy. Ayah satu anak ini sebenarnya sama sekali tidak memasalahkan profesi seorang peramal. Namun, ia berharap agar peramal seperti Mbak Bayu tidak menebarkan hal-hal negatif yang bisa memicu kegeduhan di masyarakat. Pikirin, tapi saat ini, pada detik ini, eh Indonesia ini lagi kacau. Indonesia ini lagi nangis gitu. Lagi nangis. Pesawat jatuh. Banjir. Beberapa tokoh meninggal. Polarisasi gitu. Ditambah keluar sebuah ramalan yang mengatakan akan terjadi kericuhan, penjarahan tahun 2021. Maksud Anda apa? Diharapkan Deddy Kobuser bisa menyadarkan para penontonnya untuk tidak percaya terhadap ramalan, terutama ramalan dari Mbak Bayu. Ia menyebut bahwa ramalan dari Mbak Bayu tentang Indonesia pada 2021 adalah sebuah provokasi. Dalam ramalannya, Mbak Bayu mengatakan bahwa akan terjadi kericuhan, penjarahan hingga pergantian presiden. Ini provokasi namanya. Tergantung provokasinya mau negatif atau positif. Omong kosong ramalan, ini provokasi. Orang akan merasa dibenarkan ketika nanti terjadi kerusuhan. Ucap Deddy Kobuser, gram seperti dikutip dari akun Youtubenya. Deddy kembali menegaskan, ia sama sekali tidak mempermasalahkan soal ramalan jika itu hanya untuk kepentingan hiburan semata. Namun, ia terpaksa harus bertindak dan membuat video khusus untuk Mbak Bayu karena ramalannya bisa berdampak besar kepada warga Indonesia. Selama tujuannya itu entertainment, silahkan. Tapi, ramalan is a differencing. Meramalkan sesuatu dan menyebarkannya ke publik itu bahaya. Udah deh, ujar Deddy. Di sisi lain, CEO Aliansi Pejuang Muda Indonesia atau APNI, Abi Febrianto Dunggio, menanggapi klarifikasi dari Mbak Bayu. Ia pun memberikan pendapat lewat cuitan di akun Twitter pribadinya. Ketua Dewan Pembina Gerakan Pemuda Anti-Hawks atau GPAH itu mengaku aneh atas klarifikasi Mbak Bayu tersebut. Ramalan kok direvisi? Kayak mau ujian skripsi aja. Sudah jelas Mbak Bayu udah membuat gaduh. Apakah ini dibiarkan? Ad CCI Polri dan Defumas Polri. Tulis Abi di akun Twitter pribadinya Ad Dunggio Underskores Abi pada 16 Januari 2021. Tak hanya itu, artis Nikita Mirzani juga turut mengomentari kabar Mbak Bayu akan dilaporkan terkait hasil peneramangannya yang dinilai membuat gaduh. Pemain film ini memberikan komentar nyinyir di salah satu unggahan di akun Instagram Mbak Bayu. Penjarakan ini orang. Semoga laporan masyarakat cepat diproses supaya Allah dipenjara. Tulis Nikita Mirzani melalui akun Instagramnya tegas. Ibu tiga anak ini lantas menyarankan Mbak Bayu agar meramalkan orang-orang yang akan ada di dalam penjara. Mendingan lo ngeramal orang-orang yang akan ada di penjara deh. Itu lebih berfaedah. Sabung perempuan yang akrab di Sapa Nyai itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!